Pemilik rumah yang baru mengetahui rumahnya terbakar menangis histeris hingga jatuh pingsan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang jatuh pingsan hingga tidak sadarkan diri saat melihat api berkobar di rumahnya. Dibantu warga sekitar, ibu rumah tangga ini digotong menjauh ke tempat yang lebih aman. Kebakaran hebat terjadi pada Kamis pagi di kawasan Tuan Kentang, Jakabaring, Palembang. Api dengan cepat melahap 4 bangunan berupa 2 unit rumah dan 2 bedeng semi permanen. 4 unit mobil damkar diturunkan untuk menjinakkan api. Tiupan angin kencang ditambah bangunan yang berbahan material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lain. Api pun baru bisa dipadamkan setelah hampir 2 jam berkobar. Berdasarkan keterangan warga sekitar, api muncul dari salah satu rumah yang terbakar. Awalnya, warga melihat kepulan asap tebal menyusul kobaran api yang besar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini tim lapor Polda Sumsel masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan karena korsleting arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan berapa jam? Nah, untuk imutasi itu berkelak itu tidak lama, bisa diaktai namun 4 mobil temkan untuk kerugian. Untuk kerugian, untuk material belum kita bisa ditelamatkan. Untuk nilai ini korban, nihil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.